Selamat datang di Desa Tlokotirto. Desa Tlokotirto merupakan salah satu desa yang berada di Kejamatan Sumber Lawang, Kabupaten Seragen, Provinsi Jawa Tengah. Desa dengan luas wilayah 814,61 hektare ini memiliki jarak sejauh 8 km dari Kejamatan Sumber Lawang dan 34 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Seragen. Di sebelah utara Desa Tlokotirto berbatasan langsung dengan Desa Joworo, Kabupaten Beropokan. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumberjo, Kabupaten Seragen. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pagak, Kabupaten Seragen. Dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngarkosari, Kabupaten Seragen. Desa Tlokotirto dibagi menjadi 3 kebayanan, yaitu kebayanan 1, Temon, dengan 7 rukun tetangga. Kebayanan 2, Dawung, dengan 9 rukun tetangga. Dan kebayanan 3, Jenglengan, dengan 7 rukun tetangga. Desa Tlokotirto memiliki 8 dusun, yaitu Temon, Jemlok, Kaliwatu, Dawung, Lempung, Sitorjo, Jenglengan, dan Tegaljo. Jumlah penduduk di Desa Tlokotirto sebanyak 4.264 jiwa, dengan 2.130 jiwa penduduk laki-laki, 2.134 penduduk perempuan, dan sepanjang 1.463 kepala keluarga. Kondisi tanah di Desa Tlokotirto adalah tanah lempung dengan suhu rata-rata 24 derajat celcius, yang terbagi menjadi arah dataran, berbukit, dan lereng gunung. Pertanian dan peternakan adalah sumber penghasilan utama masyarakat Desa Tlokotirto. Hasil pertanian Desa Tlokotirto antara lain adalah padi, jagung, tebu, dan tanaman kayu. Sedangkan untuk peternakan didominasi oleh sapi, kambing, ayam, dan juga entok. Di Desa Tlokotirto terdapat banyak UMKM, salah satunya adalah keripik pisang presto milik Bapak Sutardi yang terletak di dusun Lempung. Sedangkan lainnya adalah keripik tempe, ketok lindri, es tebu, dan berbagai usaha kecil lainnya. Desa Tlokotirto memiliki beberapa fasilitas umum, berupa dua sekolah dasar, yakni SD Negeri 1 Tlokotirto dan SD Negeri 2 Tlokotirto. Satu taman kanak-kanak dan paut, yakni TK Paut Tlokotirto. Desa Tlokotirto memiliki sembilan masjid yang terbagi di delapan dusun, serta satu pura sebagai tempat ibadah umat Hindu. Selain fasilitas umum yang cukup banyak, Desa Tlokotirto juga memiliki lima lapangan voli dan satu lapangan bola yang terletak di dusun temun. Untuk sumber lawang itu kebetulan kelompok tani wanita kita itu yang paling dikenal diseragin. Sumber lawangnya Tlokotirto. Yang lain belum terbentuk. Kalau mau terbentuk, ya pedat dengan dalam, menunggu. Pokoknya dimulai dari swadaya dulu-dulunya. Bapak swadaya. Bapak swadaya, masih sekarang ya? Kami pertama itu tahun 2013 itu dimulai dari pelatihan pelulahan pangan itu. Terus ada ketua P4S, terus dibentuk kelompok-kelompok-kelompok gitu. Ya, ke Aceh pernah. Apa itu? Itu sirup. Sirup ke Aceh. Sirup cantik. Itu ketua BUMDES. Kan minum, oh kok enak. Terus temennya dikasih tau, kan orang Aceh. Minta dikirim. Tapi ternyata ya kok bagus, buat enak. Jadi terus dikirim ke Aceh. Ya, kami sebisa, ya kayak yang saya ceritakan tadi, pengen membantu ekonomi keluarga, ketahanan pangan terutama. Tuh, gak tiap hari jaduk ditblonjo pae. Sawah sing nangani pae, ibu eh pekarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Nyadiyoh, kepala desa Telokotirto, menyampaikan apa yang potensi yang ada di Telokotirto, yaitu keunggulan desa Telokotirto, yaitu meliputi peta pertanian dan pertenakan. Pertanian meliputi, yaitu adalah jagung, jagung Telokotirto sangat besar panenya, dan untuk padi hanya 30 persennya. Dan keunggulan-keunggulan lainnya adalah peternakan, di mana setiap warga masyarakat Telokotirto mempunyai ternak, sapi, dan kambing. Semoga peternakan, dengan adanya saya mempunyai program untuk peternakan nanti, bisa berkembang dengan baik untuk peternakan di desa Telokotirto. Dan budaya yang dilestarikan di desa Telokotirto adalah budaya kerawitan, budaya tayub, dan lain-lainnya. Untuk kebiasaan masyarakat di Telokotirto, yaitu adalah bertani, berjajak tanam, karena mayoritas 90 persen penduduk desa Telokotirto adalah petani. Dan untuk kondisi ekonomi masyarakat di Telokotirto, yaitu adalah menengah ke bawah, rata-rata kemiskinan di Telokotirto meliputi hampir 700 kakak. Dan di sini Telokotirto termasuk Zuna Merah untuk kemiskinan. Dan dengan adanya pendatang dari teman-teman KKN, semoga di Telokotirto dengan pemberdayaan maupun dengan didikan para adik-adik KKN, Telokotirto bisa maju dengan adanya UMKM yang meliputi beberapa macam UMKM. Di sini ada keripik pisang, tempe keripik, ketuk, dan lain sebagainya. Terima kasih atas bantuannya yang telah menyurupai desa Telokotirto. Dan kedepannya saya sebagai kepala desa akan menunjukkan lanjutkan apa yang disampaikan para adik-adik KKN untuk kemajuan desa Telokotirto. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq balidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!